ini kan rame nih, tentang habaib nih nah tiba-tiba itu ada yang mempertanyakan nasab habaib itu tidak tersambung sampai Rasulullah ini bagaimana nih jadi kalau cerita soal habaib memang kan akhir-akhir ini kan rame Pak Yusuf ya, cerita soal habaib kalau lagi dakwat oknum ada oknum, mencacimaki, bahkan menjelek-jelekkan terus tidak sewajarnya lah sebagai seorang habaib yang habaib itu kan konon ini lemah lembut lemah lembut, santun dan konon juga sanatnya kan sampai ke Rasulullah ini bagaimana nih implikasi dari polemik ini terhadap umat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pada Suha TV saya ingin berbincang dengan Mas Andi Kuswanto Betul Pak Yusuf Beliau adalah politisi muda PKB dan juga mantan aktivis PMI ya Betul Luar biasa itu kan ya juga aktivis NO kita akan berbincang-bincang tentang polemik habaib nih nasabah habaib ini Mas Andi Kuswanto Boleh, boleh, boleh Pak Yusuf Ini kan makin memanas kelihatannya Mas Andi Kuswanto adalah salah satu sarjana sejarah dari UIN Jakarta ya Sarifidaituloh Tentu sedikit tau lah tentang sejarah ya tentang background masyarakat Betawi ini Kalau menurut Anda nih masyarakat Betawi culture-nya hubungannya dengan habaib itu bagaimana sih yang menurut Anda tahu ketahui Kalau kita cerita soal habaib di Jakarta memang peranannya cukup besar Pak Yusuf Nah, peranannya cukup besar di dalam memasyarakatan Islam begitu Betul Ke masyarakat Betawi Betul Terutama dalam hal kebudayaan Jadi awal muasal orang-orang dari Timur Tengah datang ke Jakarta ini tentunya tidak hanya berdagang tapi mensyarkan agama Islam Iya, iya, iya Akhirnya kan terjadilah al-kulturasi dengan budaya setempat sehingga terjadilah perkawinan dengan putri-putri asli warga Jakarta Hal ini tampak kita ketahui seperti di Habib Kuitang Bali Abdurrahman Al-Habzi di Kuitang sampai hari ini Tamburan Habib Kuncung di Kalibatak Sampai hari ini kan masih rame sekali dan mewarnai khasana kebudayaan yang ada di Jakarta Pak Yusuf oke berarti kan di makamnya Habib Ali Kuitang itu sampai sekarang itu rame ya masih rame Sampai hari ini sudah pernah kesana saya sudah Alhamdulillah sudah kemarin ya lumayan lah sering sebagian Habib Kuncung juga yang di mana Kalibatak eh Kalibatak ya ternyata rame juga ya disitu ya rame juga Pak Yusuf koron kabarnya juga gue sudah sering kesana ini betul malah generasi-generasi awal NO itu sering ke Habib Ali Kuitang oh gitu ya masih awal-awal lahirnya NO NO kan lahir di Surabaya Pak Yusuf kemudian di Jakarta ini kan belum ada ini siapa yang layak untuk ikut kipra dalam mendirikan NO kisahnya singkat cerita apa Mbak Wahab Mbak Wahab Mbak Wahab soan ke Habib Ali Kuitang minta bantuan minta restu ikutlah cawe-cawe mendirikan Nandatul Nandatul Lama di Jakarta Alhamdulillah sampai sekarang ini Pak Yusuf masyarakat Jakarta iya iya sangat apa ya apresiasi apresiasi terkait kebudayaan kebudayaan tradisi tradisi di kalangan-kalangan Arab misal berjanji berjanji solawatan padrohan itu 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 pengajian hampir tiap malam Jumat atau kadang-kadang mulutan itu hampir tiap hari padahal mulut itu kan coba Robiul Awal ya tapi di Jakarta bisa disaksikan itu Pak Yusuf jadi hampir tiap hari lah orang-orang mulutan itu mercon ya betul sumut mercon atau membakar mercon itu kan biasa dan itu nampak sekali kalau di Jakarta itu antara misalkan kebudayaan kebudayaan dari Arab nampak sekali itu bisa dilihat di Petamburan di apa dekat-dekat Pasar Tanah Abang itu seperti itu banyak pedagang-pedagang banyak apa komunitas-komitas habaib kalau di selatan dipancoran tebet sangat ramai betul condet itu sangat mewarnai sekali kebudayaan di Jakarta kita tidak bisa mengabaikan peran ulama habaib di Jakarta ini karena beliau ini besar sekali jasanya di Jakarta untuk minimal apa ya saya lihat itu awal-awal penjajahan kan tahu sendiri Pak Yusuf orang kolonial orang Belanda Portugis sementara ini warga setempat ini kan perlu apa ya untuk mengisi apa spiritualitas lah begitulah untuk mengaji kesiapa kesiapa ya walaupun pada dasarnya bahwa Islam itu sudah tersebar tetapi peran-peran habaib yang dari abad 19 itu juga ikut ya memberikan pengajian pengajian umum dan sebagainya nah begini Mas Andi ini kan rame nih makin memanas ini kan itu sekelumi tentang peran-peran habaib terhadap budaya masyarakat Betawi makanya masyarakat Betawi itu sangat familiar dengan habaib dan juga tadi Mas Andi katakan bahwa Nahdlatul lama di Jakarta berdiri juga atas salah satunya peran dari Habib Ali Kuita ini kan rame nih tentang habaib nah tiba-tiba itu ada yang mempertanyakan nasab habaib itu tidak tersambung sampai Rasulullah ini bagaimana nih jadi kalau cerita soal habaib memang kan akhir-akhir ini kan rame Pak Yusuf ya cerita soal habaib kalau lagi dakwah ceramah oknum ada oknum ada oknum yang narasi dakwanya seperti itu mencacimagi bahkan menjelek-jelekkan terus tidak sewajarnya lah sebagai seorang habaib yang habaib itu kan konon ini lemah-lembut lemah-lembut santun dan konon juga sanatnya kan sampai ke Rasulullah Pak Yusuf tentunya kan kita tahu dakwah Rasul itu dengan cara yang ramah santun baik tutur katanya lembut dan seterusnya kan tidak bisa apa dakwah itu dengan cara pakai pedang dakwah dengan cara kekerasan dengan mencacih memaki juga ya nama-nama kebun binatang itu keluar nah ini nah ini memang fenomena Pak Birsa bahwa memang ada itu oknum habib kalau menurut saya kalau kita lihat historinya antara ulama-ulama NO dengan habaib ini kan satu rumah Pak Yusuf ini sama-sama kan ya ahli sunnah ahli sunnah wal jamaah orang yang alim ahli fikir ahli agama lah kira-kira seperti itu Pak Yusuf ini tentunya kan ini polanya saja ini Pak Yusuf cara berdakwah kalau ulama-ulama NO itu kan banyak kan di pesantren-pesantren iya-iya sementara ini para habaib majelis taklim majelis taklim seperti yang di Kuita itu kan majelis taklim di Kuita iya-iya taklim-taklim itu kan biasanya kalau nggak di rumahnya atau di musholat atau di masjil saya akan lanjut-lanjut nah perkembangan tahun demi tahun itu kan tentunya berbeda Pak Yusuf iya-iya dari taklim-taklim itu mengajarkan kitab beberapa kitab-kitab khasanah klasik contoh taklim-taklim iya-iya contoh tentang soal-soal viki-viki ibadah kayak begitu-begitu Pak Yusuf tapi kan dulu Pak Yusuf ya itu kan sangat santun makanya kan kalau kita lihat kita lihat di Khabar Ebi itu dihormati sangat hormat sekali masyarakat kita terutama di Jakarta itu Pak Yusuf wah kita taklim ya siup tangan pulak-paling siup tangan bahkan kalau kita ngikutin berjanjian itu Pak Yusuf kita muter sambil minyak wangi sambil kita ya betul-betul kita hormati karena kapasitas seorang haba'ib itu kan ulama pemimpin agama terus ilmunya dalam seperti itu Pak Yusuf sananya tersambung ke Rasulullah akhlaknya baik soalnya kan pendakwa itu kan harus bagus ilmunya dalam orang kalau kita melihat ilmunya dalam makin kayak filosofinya padi itu Pak Yusuf makin tua makin ilmunya dalam makin menunduk sikap tawabuknya apalagi seorang murid ke guru ke ustad ke ulama ke haba'ib kan begitu Pak Yusuf oke saya setuju itu dengan mas Andik bahwa memang pola dakwah atau setratengi dakwah ini yang harus semua disadari yang lebih menyejukkan mungkin begitu kan lebih menyejukkan kalau di NU itu kan ada habiblud gitu itu siapa lagi itu habibunjir itu habibunjir itu kan bagus itu Pak Yusuf apa lagi itu kan Habib Syah Habib Syah itu yang solawatan waduh itu kalau itu kalau sudah Habib Syah datang dimanapun orang berbondong gak usah diundang Pak Yusuf itu hadir tumpah ruah di lapangan dan enak kita mendengarnya namai kita juga generasi-generasi muda itu senang Pak Yusuf gandrun dengan solawatan bareng-bareng menyanyikan apa barjanji Masya Allah Pak Yusuf saya itu kadang-kadang ikut saya ikut kadang-kadang sampai nangis Pak Yusuf melihat antusias masyarakat masyarakat sekarang terutama generasi-generasi muda itu solawatan itu tidak hanya malam jumat Pak Yusuf bayangkan kalau sedemikian itu kan setidaknya kan kita mengajarkan generasi-generasi kita generasi-generasi muda suri taulad dan sosok kanjeng nabi muhammad yang memberikan pencerahan memberikan wajangan wajangan dilanjutkanlah dengan ulama-ulama dengan para habaib habaib kita sampai sekarang kita bisa merasakan Pak Yusuf istilah betul betul kalau anda melihat ini polemik nasabah baik terus ini memang ada mengatakan bahwa ini adalah tesis atau riset terus kemudian ada yang menyangka ini bukan riset ini bukan temuan ini karena metodologinya dan sebagainya menurut anda ini bagaimana implikasi dari polemik ini terhadap umat ini saya kira tidak bagus juga Pak Yusuf kalau terus dibesar-besarkan Pak Yusuf ini kan bagi masyarakat kita kan tidak mencerdaskan ya polemik itu saya kira ini disudahilah harus duduk bareng ngobrol bareng antara ini kan sama-sama pemimpin kita ulama-ulama kita para habaib itu kan dulu bareng-bareng kita duduk bersama dialog kalau dialog kan enak sambil ngopi sambil apalagi mudut dan seterusnya itu lebih bagus Pak Yusuf kita bicara baik-baik ada masalah apa ada problem apa kita dudukkan dengan pendidikan dialog jadi pembahasan nasab itu sama-sama dibahas di bedah mungkin dari habaib punya kitab ini bahwa pertemuannya ada kitab yang menyambungkan bahwa Ubaidillah itu Imam Ubaidillah putranya dari Imam Ahmad Muhajir nah sementara yang wah enak begitu lebih enak ya mas dimahas karena ini kan kalau kita mendefinisikan tentang habaib itu kan panjang ada berbagai macam itu yang dari timur tengah dari Arab atau dari mana panjang kalau kita melihat story-nya itu kan nah sementara ini kan habaib itu kan libaratnya kan sudah tidak ada semacam sekat kalau di masyarakat kita itu kan sama antara orang perbumi orang Arab di Jakarta itu orang dulunya orang Belanda Portugas orang Cina ini kan satu kesatuan mewarnai di Jakarta jadi tidak bisa kita membedakan ini habaib dari sini ini habaib dari mana kan begitu kalau sudah duduk dan diam di Indonesia itulah sudah warga negara Indonesia kita tidak bisa mengklaster golongan golongan tertentu Pak Yusuf tidak elok ini kan mereka juga sama-sama ikut mendirikan republik ikut mengisi kemerdekaan sampai hari ini begitu Pak Yusuf kita apresiasi juga antara teman-teman yang dari Nahdin juga ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan sampai hari ini juga dengan teman-teman yang lain juga kan begitu Pak Yusuf kan tidak perlu diperdebatkan ini karena sudah merdeka sudah selesai kita bagian mengisi kemerdekaan peran masing-masing apakah perannya berapa persen atau kadarnya berapa persen ya sudah menurut Anda begitu jadi semua takutnya terjadi keresahan atau konflik sosial yang lebih besar konflik etnis betul Anda setuju seperti itu saya kurang sepakat kalau begitu Pak Yusuf itu kan sama dengan memperbesar masalah kalau kita masih memperdebatkan soal apakah ini apa golongan ini golongan itu kan sudah peribumi dan peribumi ini arab dengan tidak arab kan sudah selesai Pak Yusuf ini para funding funder kita kan sudah mengerucut bentuk ideologi negara kita yang berasaskan Pancasila sudah final itu mengikat tidak bisa diperdebatkan lagi itu Pak Yusuf apakah yang berubumi atau non berubumi saya kira sudah selesai Pak Yusuf itu perdebatan terkait-terkait tentang keindonesiaan soal kebangsaan jadi satu Nusa satu bangsa Bineka Tunggal Ika NKRI harga mati ya Pak Mirsa ini bincang-bincang santai dengan Mas Andik Kuswanto ya Toko Muda NU mengharapkan bahwa sudahilah polemik tentang masa babay karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ini tidak produktif tetapi ada sebagian kelompok yang mengatakan inilah kita membuktikan kebenaran sejarah bahwa sejarah fakta tentang silsilah nasab habaib seperti itu nah ada yang mengatakan percaya bahwa habaib itu yang ada di Indonesia tidak tersambung ke Rasulullah ada juga yang tidak percaya nah itu menurut Anda sekaligus kolesing statementnya ini seperti apa Mas saya kira kalau untuk mewarnai perdebatan perdebatan akademik boleh lah Pak Yusof itu rangkanya di kampus soal literatur-literatur ini habib dari mana sampai sanatnya keberapa apakah sampai ke Rasulullah atau tidak atau nanti kan yang menurunkan itu kan dari Sayyidah Fatimah putri nabi dengan Sayyidina Ali bin Abi Tolik karma wajah sampai yang generasi-generasi sekarang itu yang konon sampai generasi ini habaib langsung nyambung ke Rasul nah ini nyambungnya dari mana Pak Yusof jangan-jangan Pak Yusof ini juga nyambung juga ini Pak Yusof ini ke mana ini saya juga keturunan nabi nabi Adam itu kalau untuk diskursus di kampus saya sepakat kita buddha kita cari kitabnya masing-masing ini dari mana ini asal-usul para habaib ini apakah betul dari jalur Rasulullah ke atas atau nanti ketemu di mananya ketemunya di Yaman atau ketemunya di mana kan begitu Pak Yusof kalau di kampus tidak ada masalah Pak Yusof untuk khasana keilmuan tapi kalau untuk konsumsi publik kurang bagus menurut saya kurang bagus saya kira cukup disudahilah perdebatan mengenai soal habaib toh kita ini anak-anak muda tidak perlulah apakah kita melihat seperti itu kelas-kelas begitu kita harus wah itu orang Arab oh itu orang beribumi kan kita tidak perlu sama-sama kita hidup di negara kesatuan terbubli Indonesia dan juga sebaliknya mungkin juga para klan-klan yang merasa habaib juga harus menghargai terhadap yang non habaib itu kan disitu persoalannya disitu jadi tidak ada kasta atau aristokrasi di dalam Islam kan sama kedudukan kita ini kan sama di negara kita sama apalagi di mata Allah oke pemirsa bincang-bincang sore ini mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan terhadap polemik nasabah baib yang kian memanas mudah-mudahan dari masing-masing pihak yang merasa bahwa menemukan kajian ilmiah bahwa nasabah baib tidak tersambung bisa berinteraksi atau berdialog dengan kubu yang mengatakan bahwa saya atau kami keturunan Rasulullah dan tersambung sanannya nah sampai sekarang ini belum ada titik temunya nih kita doakan mudah-mudahan ini ada titik temunya nih sebentar lagi oke mas Ande Kuswanto oke Pak Yusuf terima kasih sukses selalu doanya Pak Yusuf mudah-mudahan Anda mau nyalak di DKI ya betul Pak Yusuf oh iya DKI mana DKI 2 DKI 2 itu meliputi Jakarta Selatan Jakarta Pusat dan DAPIL luar negeri dari partai kebangkitan bangsa ini Pak Yusuf ini sang pemimpin kita ini Gus Muaymin Iskandar bagi Anda kaum Jakarta ya mungkin Mas Ande ini caleg yang potensial dan caleg idaman Anda silahkan vote pada waktunya terima kasih jangan lupa like share subscribe pada Suha TV Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh